Halo Sobat Youtube, kembali lagi di channel Didi Histori. Banyaknya lemak visceral bisa menyebabkan perut buncit. Itulah kenapa kita kerap melihat orang yang tampak kurus tetapi perutnya buncit. Kondisi ini tentunya tidak boleh disepelekan, karena lemak visceral dikenal berbahaya. Mengutip Healthline, lemak visceral juga dikenal sebagai lemak perut. Letaknya jauh di rongga perut dan mengelilingi organ-organ tubuh, perut yang membesar dan ukuran lingkar pinggang yang besar dapat menjadi tanda bahwa lemak visceral yang kamu miliki sudah berlebihan. Berdasarkan hasil berbagai studi, kelebihan lemak visceral telah dihubungkan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, resistansi insulin, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker. Bukan olahraga, ini 4 cara mengusir lemak secara alami. 1. Mengurangi stres Berdasarkan penelitian yang terbit dalam Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, stres bisa memicu perubahan hormon. Di antaranya adalah glukocorticoid, katekolamin, hormon pertumbuhan, serta prolaktin. Perubahan tersebut mengakibatkan gangguan endokrin dan obesitas. Laporan yang dimuat dalam jurnal endokrinology menemukan bahwa sekresi hormon glukocorticoid akibat stres dapat meningkatkan jumlah lemak visceral. Diketahui, kelebihan kalori akan disimpan dalam berbagai depot lemak yang berbeda. Hanya saja, tingginya hormon glukocorticoid membuat cadangan lemak ini banyak didistribusikan di area perut bagian tengah. Sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Obesity Research melibatkan 41 perempuan obesitas. Hasilnya, mereka yang sudah memiliki ukuran pinggang lebar, memiliki lemak visceral berlebih, cenderung memproduksi hormon kortisol yang lebih banyak. Padahal, hormon kortisol ini memengaruhi distribusi lemak dan menyebabkan lemak banyak terpusat pada perut. Hubungan antara stres dan lemak visceral ini bisa dikatakan seperti siklus. Stres akan memicu terbentuknya lemak visceral, dan ketika lemak perut ini jumlahnya berlebih, akan memicu produksi hormon stres yang lebih banyak lagi. Jadi, penting sekali untuk mengelola stres dengan baik mulai sekarang. Di antaranya dengan rutin olahraga, melakukan latihan pernafasan, meditasi, atau sesimpel melakukan hobi atau perbanyak me-time. 2. Cukup tidur Langkah selanjutnya yang perlu kamu lakukan untuk menghilangkan perut buncit adalah memastikan bahwa kamu memiliki kuantitas dan kualitas tidur yang baik. Berdasarkan penelitian yang dimuat dalam jurnal sleep, kurang tidur bisa mendorong terbentuknya lemak visceral. Studi lainnya yang dilaporkan dalam jurnal obesity melibatkan 293 orang berusia 18-65 tahun. Penelitian yang menghabiskan waktu 6 tahun ini menemukan, mereka yang meningkatkan jumlah tidur mereka dari 6 jam atau kurang menjadi 7-8 jam per hari, lemak perutnya berkurang hingga 26%. 3. Mengurangi minuman manis Saat ini, minuman manis bisa dengan mudah didapat dan jenisnya pun bermacam-macam. Mulai dari minuman berbasis kopi, hingga minuman manis lainnya dengan berbagai rasa, plus ditambah pula dengan topping bermacam-macam. Sayangnya, minuman dengan tambahan pemanis tidak sehat. Melansir Medical News Today, asupan gula berlebih diduga menjadi penyebab utama seseorang mengalami kelebihan berat badan, terutama di area perut. Konsumsi minuman manis yang berlebihan bisa meningkatkan jumlah lemak visceral dengan memicu terjadinya resistansi insulin serta proses peradangan atau inflamasi. Selain itu, minuman manis ini bisa jadi berbahaya karena seseorang bisa mengonsumsi gula dalam jumlah besar tanpa menyadarinya. Itulah sebabnya, langkah paling mudah yang bisa kamu lakukan untuk mengenyahkan lemak perut adalah dengan mengurangi atau membatasi konsumsinya, dan gantilah dengan minuman yang lebih menyehatkan seperti air putih atau minuman lainnya tanpa penambahan pemanis. 4. Kurangi konsumsi karbohidrat olahan Mengutip Medical News Today, jenis karbohidrat sederhana atau karbohidrat olahan, seperti nasi, roti putih atau produk dari tepung rafinasi lainnya, serta makanan dan minuman yang mengandung pemanis tambahan, diketahui rendah nilai gizi tapi tinggi kalori. Sering mengonsumsinya, bisa mendorong terbentuknya lemak visceral. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Progress in Cardiovascular Decices menjelaskan penyebabnya. Berdasarkan laporan tersebut, konsumsi fruktosa, salah satu jenis gula sederhana, secara berlebihan dapat memicu terjadinya inflamasi pada semua sel yang terlibat dalam metabolismenya. Ketika fruktosa ini dimetabolisme di jaringan lemak subkutan, terletak tepat di bawah kulit, inflamasi yang diakibatkannya akan mendorong produksi kortisol intraseluler yang bertugas mengurangi inflamasi tersebut. Sayangnya, peningkatan kortisol intraseluler ini menyebabkan banyaknya aliran asam lemak yang tadinya berada di jaringan lemak subkutan jadi berpindah ke bagian perut, menjadi lemak visceral. Peningkatan jumlah kortisol intraseluler, pemicu terbentuknya lemak visceral, juga dapat disebabkan akibat terjadinya inflamasi akibat fruktosa, yang terjadi pada organ hati atau lever. Agar lebih sehat, kamu bisa mengganti karbohidrat sederhana atau olahan dengan jenis karbohidrat yang kompleks, diantaranya nasi merah, umbi-umbian, buah dan sayur, atau biji-bijian utuh. Nah, itu dia cara alami untuk menghilangkan lemak perut yang membuat perutmu buncit. Bila dilakukan secara rutin dan konsisten, itu tak hanya bisa mengusir lemak perut dan memperbaiki penampilanmu, tetapi juga membuatmu lebih sehat dan terhindar dari banyak penyakit. Yuk, mulai lakukan hari ini juga.